Intro Bersama lagi dengan saya Master Santo dari Santo Computer Salam sehat, semangat, dan bahagia Pada video pelatihan Microsoft Excel bagi pemula saya iri yang ke-68 dan sekaligus juga video saya di channel ini, video yang ke-818 saya akan menjelaskan advanced filter dengan kriteria N dimana pada video nomor 67 saya baru menjelaskan dengan kriteria tunggal yang dimaksud kriteria N ini adalah bagian dari kriteria jama kriteria jama itu ada dua yaitu N dan OR sekarang kita akan membahas yang N terlebih dulu yang OR akan kita bahas pada video selanjutnya saja supaya Anda bisa fokus maka sekarang kita mulai saja mari kita simak penjelasannya sebagai berikut ini ini adalah hasil dari filter advanced filter dengan kriteria tunggal misalnya jenis pakaian misalnya jenis pakaian jaket hasilnya jaket ukuran small dan total harga di bawah 399.000 hasianya ini kriteria tunggal saya kasih contoh 3 dimana 2 adalah field biasa ya tetapi contoh yang ketiga adalah untuk filter dengan angka nambah filter misalnya oke mari kita mulai ini saya perlu membuat satu sheet baru ya supaya nanti ada evaluasinya ya ini saya tambah satu sheet baru ini di sini saya tambahkan satu enggak kelihatan boleh klik kanan oke ini sheet baru kita kasih nama kita kasih nama ini nama saja ya kasih nama kriteria n ini biasa ya maksudnya jamak tapi n a n d bukan e n d tapi a n d dan nah ini warnanya saya kasih warna merah kemudian ini kita copykan saja ya supaya kita enggak berterusan ya mengetik data saya copykan di sini oke ini saya besarkan supaya bisa fokus lalu data yang hasil filter di bawah saya hapus saya hapus kanan delete nah sekarang kita akan membuat begini berdasar filter dengan kriteria bunggal yang ini ini kan ada jenis bagian jaket jaket itu ada ukuran semua ada medium dan large nah kita bisa saja membuat dua kriteria selain jenis pakaian jaket kita juga ukurannya small maka itu yang disebut dengan n ini saya copykan saja ke sheet mobilnya tidak ada di situ ya mobilnya bisa di sumber data yang hasil dari sini sudah boleh saya copy ke sini ini masih pakaian jaket jadi kalau kita meng-copy itu dengan ctrl click atau ctrl drag misalnya ctrl klik ctrl klik ctrl klik ctrl klik ini mungkin rumus tidak akan di tidak dibuat sebagai rumus tapi hanya value nya jadi ini bukan rumus itu kalau pakai ctrl klik sekarang kita akan buktikan ya ini kasih warna cooling lagi ya nanti hasilnya letakkan ke sini prinsipnya sama ya dengan kriteria bunggal tetapi ini ada dua kiri dan kanan nah setelah kita menentukan kriteria yang ini dan merancang outputnya nanti mulai disel di sini ke bawah maka langkahnya sama dengan yang kita buat di kriteria tinggal klik sembarang di area data sekali lagi yang dimaksud area data itu mulai sel F8 ini sampai sel G20 disini yang saya kasih blok warna biru ini ini yang disebut area data jadi anda boleh klik dimanapun tapi tidak harus dikasih warna nah warna ini saya buatkan untuk menjelaskan ya undo aja supaya nggak ngomongkan oh iya demikian juga warna-warni yang kuning ini buka untuk membantu aja agar nanti pada waktu kita meletakkan outputnya dimana itu lebih mudah oke klik aja ya di area data lalu klik data advance nah perhatikan jangan lupa klik copy kemudian list range-nya otomatis karena kita sudah klik tadi ya nggak usah di apa-apakan saja biarkan sudah betul nah kriteria range-nya ini kita buang yaitu yang ada di kolom H dan kolom B tepatnya di sel H22 sampai I23 begitu nah copy to-nya itulah yang klik oke nah ini jadi hasilnya jadi yaitu jenis bagian jaket dan ukurannya more ini yang disebut sebagai kriteria jambat kalau mau boleh aja sih ini di format printer kan ini juga di format printer kan artinya membuktikan bahwa sesuai kriterianya betul nah kita coba sekali lagi sekarang kita ingin membuat variasi lain ya itu selain pakaian misalnya ukuran ukuran gini kalau kita pakai shot filter biasa nah ukuran ini atau pakai shot aja ya biar biar jelas kita shot aja umpul ini umpul di ukuran medium dan small ini kebetulan masing-masing 4 nah sekarang kalau kita mau melihat ehm variasi dari large misalnya mau dibandingkan mana ini semuanya kalender dan tidak ribu ini medium juga semuanya gantungan kunci dan tidak ribu Small ini ada yang Boleh Oh yang medium Juga ada yang boleh Boleh Artinya kita mau Menentukan ukurannya medium Fasilitasnya Boleh ridur misalnya Kita coba Ukuran medium Kemudian Fasilitas Boleh ridur Klik, kontrol klik, kontrol klik Baru kita copy Itu nanti yang di copy Tidak ada isinya Kita ulangi Ikuran Medium Fasilitas Boleh ridur Kita copy Nanti hasilnya tidak rumus Tapi value Jadi kita menentukan kriterianya ukuran medium, fasilitas, boleh return, hasilnya nanti akan kita lakukan di sini. Cara sama, itu Anda tentukan kriterianya apa. Jadi kriterianya dua, ukuran medium dan fasilitas boleh return. Tidak jelas kalau warnanya tegranya biru tidak jelas, hutang saja. Hutang tegranya mungkin biru muda, yang lebih muda. Jadi warna-warni ini saya pakai hanya untuk menjelaskan saja, tidak ada kaitannya dengan pembuatan fitur filter. Kita mulai. Jadi yang pertama klik sembarang di area data, kemudian klik data, advance, kemudian ada dialogs blog yang ini. Yang penting Anda jangan lupa untuk memilih copy to enable location, kemudian kriteria range-nya dihapus. Terlebih dulu karena ini kriteria yang lama, kemudian copy to-nya juga dihapus saja. Karena ini copy to yang lama. Nah kriteria-nya adalah kriteria yang barusan kita buat yaitu ukuran medium dan fasilitas fitur. kan kita mulai yang dibuka. Sedangkan copy-nya kita klik di sini lalu klik OK jadi. Hingga yang muncul di sini adalah ukurannya medium. Ukurannya medium dan fasilitasnya boleh return semacam itu. Satu lagi, kita akan menggunakan yang mengandung uncur harga. Kalau kita lihat contoh di kiri-kiri atunggal untuk yang jaket, jaket ini harganya ada tiga macam, atau digitnya ada tiga macam, digit yang paling besar tiga digit yaitu Rp380.000 atau ratusan ribu yang satu puluhan ribu. Kita ingin mengunculkan yang puluhan ribu, tapi jaket. Jaket total harga puluhan ribu, jaket total harga jenis bagian. Jaket, ini saya copy saja. Ini saya copy ke sini. Ini saya copy ke sini. Ctrl C, terus Ctrl V, nanti untuk backgroundnya boleh diganti. Nah, total harga itu yang di bawah, di atas Rp100.000. Karena kita sudah tahu tadi ya. Sudah tahu untuk total harganya yang puluhan ribu nggak muncul. Nah, di sini kita buat lebih besar Rp100.000. Artinya yang puluhan ribu nggak muncul. Karena di dalam praktek untuk kriteria tunggal, di dalam kriteria tunggal itu kan kita telah membuat untuk jenis pakaian jaket itu harganya ada tiga macam, yaitu ratusan ribunya dua, puluhan ribunya satu. Yang ini, yang ini. Ini kan. Jadi ratusan ribu tiga yaitu 384, 147, dan 194, yang satunya 75.500. Sehingga nanti yang muncul yang 384, 147, dan 194. Kita buktikan oke. Nah, outputnya tetap di sini ya. Setelah kita tentukan kriterianya, jadi kriterianya dua itulah yang disebut done. Kalau bahasa Inggris end, nulisnya A, N, D. Nah, setelah kita tentukan kriteria, kita klik area datanya, lalu klik data, advance. Copy to annotation, jangan lupa di klik. Kemudian listrimnya biarkan aja karena sudah betul, lalu kriterianya kita hapus terlebih dahulu karena kita akan menggunakan kriteria yang baru, demikian juga copy tonya kita hapus. Setelah kosong, untuk kriterianya kita betulkan yang benar, yang baru, yaitu mulai ini jenis pakaian jaket, dan total harga lebih besar Rp100.000. Copy tonya kita klik di sini, lalu klik klik. Sehingga munculnya hanya tiga ini. Berbeda dengan kriteria tunggal. Kalau kriteria tunggal, di sini munculnya ada empat. Salah satunya ada Rp70.500.000. Sementara yang lain 384, 147, dan 194 hasilnya sama persis di sini. Hanya yang puluhan itu tidak ikut. Jadi kesimpulannya apa? Adalah untuk kriteria jamak dan atau kriteria jamak N itu ada dua kriteria. Ini sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau tunggal kan hanya satu, sebelah kanannya nggak ada. Ini satu, sebelah kanannya nggak ada. Ini sebelah satu, sebelah kanannya nggak ada. Begitu ya. Jadi begitu yang disebut kriteria jamak N. Sementara demikian yang bisa saya sampaikan silahkan dicoba dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan silahkan kirim ke WhatsApp lewat WhatsApp nomornya yang ada di deskripsi video ini. Kalau Anda terkesan silahkan like and share. Semua juga banyak teman berlasi mempraktekannya juga. Sehingga bermanfaat untuk mendukung pekerjaan mereka. Dengan demikian Anda dan juga siapapun yang mempertekannya itu menjadi kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetennya yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Demikian. Oke, salam saya Master Santo dari LPK Santo. Tetaplah sehat, semangat dan bahagia. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton.